...kegiatan bersih-bersih dunia secara global, kita tidak hanya Indonesia saja, tapi negara-negara seluruh dunia itu mengadakan kegiatan bersih-bersih di bulan September ini. Tujuannya adalah untuk menjaga kebersihan dunia kita dari sampah, baik sampah organik, persentangan organik, dan juga sampah limbah yang berbahaya. Nah ini kita pada pagi ini, DPD di Kota Bengkantin adakan beberapa kegiatan baik di BUNA Pesantren, BGP, BCPAT, tujuannya adalah ya kita ikut berjalan sebaik untuk menunggu kegiatan yang baik ini untuk bangsa dan negara. Pesertanya Pak? Pesertanya baik siswa PONDO, siswa SMP, dan juga kita dari BCPAT, seluruh Kota Bekasi, dan Alhamdulillah ini kalau di sini Pak Sekel dari seluruhan membantu mengirim limas hampir 30, insya Allah saya ingin tahu tadi. Ini kegiatan rutin Pak? Ya, kita setiap anu diadakan kegiatan rutin seperti ini. Mulai tadi Jember apa mulanya Pak? Tadi sebenarnya mulai dan tuju, tapi upacara sejauh Barat dulu. Jadi kita tadi live streaming dengan Jawa Barat, karena dibuka oleh pejabat-pejabat dari Jawa Barat. Karena ini seluruh Jawa Barat kita ngajak. Iya, serentakan. Terakhir Pak, harapannya Pak? Ya, harapannya kita sebagai warga negara Indonesia, khususnya Kota Bekasi, menjaga kebersihan lingkungan kita masing-masing. Dan dalam membuang sampah ini, kita berusaha memisahkan antara organik dan non-organik. Sehingga ke depannya, ya terutama Kota Bekasi ini jangan terkenal kota sampah gitu ya. Kota sampah, ya. Ya, ke depannya. Yes, sihat. izzai. Thank you. лиu-mi-masing. Terima kasih.